Ini sudah tiga kali warga Indonesia disandra kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Hasil kesepakatan antara Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina yang terjalin di Yogyakarta pun dipertanyakan. Apalagi penyandaraan WNI terjadi dalam waktu yang berdekatan. Tiga WNI ABK kapal pukat penangkap ikan berbendera Malaysia bernomor LD garis miring 113 garis miring 5 garis miring F yang disandra kelompok Abu Sayyaf kini berada di Tawi-Tawi Filipina Selatan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyesalkan penyandaraan memilih WNI berdokumen lengkap untuk diculik. Untuk itu TNI pun siap melakukan segala cara untuk membebaskan para sandara. Suasana yang sangat saya sesalkan adalah mereka memilih. Di dalam kapal nelayan itu ada tujuh. Kita dicek semuanya yang mempunyai pasport Indonesia yang diambil yang diculik. Ya itu. Jadi itu yang sangat saya sesalkan. Ada apa sebenarnya Abu Sayyaf dengan Indonesia. Maka disini saya sampaikan bahwa apapun akan saya lakukan untuk melakukan pembebasan. Apapun akan saya lakukan dengan cara apapun juga. Sampai masuk ke sana pun saya lakukan apabila sudah ada izin dari Filipin. Termasuk operasi militer. Ya? Saya panglima TNI. Apapun pasti operasi militer. Apapun caranya. Karena ini sudah sangat keterlaluan. Salah satu faktor penyebab seringnya warga negara Indonesia diculik karena kawasan tersebut merupakan jalur perdagangan yang banyak dilewati perusahaan-perusahaan Indonesia dari Indonesia ke Filipina. Yang ternyata jalur tersebut belum aman. Panglima bahkan mengancam akan menghentikan pengiriman batu bara dari Indonesia ke Filipina. Ya, sekarang biarin aja. Di Filipina mati lampu sana. 96 persen batu bara dari kita kok. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkoordinasi dengan 4 perwakilan RI di luar negeri untuk menangani kasus ini. Yakni Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal RI di Tawau, KBRI Manila, dan KJRI Davao. Dalam upaya pembebasan Sandra, tentunya keselamatan Sandra baik 3 WNI yang di Sandra Sabtu lalu, dan 7 WNI yang di Sandra bulan Juni lalu menjadi yang utama. Bahwa kejadian seperti ini merupakan kejadian yang sama sekali tidak dapat ditolerin. Oleh karena itu, upaya serius, saya ulangi lagi, upaya serius harus dilakukan segera, baik oleh pemerintah Filipina maupun oleh pemerintah Malaysia, dan pemerintah Indonesia siap untuk melakukan kerjasama dalam upaya pembebasan Sandra dalam waktu yang sesegera mungkin. Melalui krisis senter yang ia komandoi, Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan terus berkoordinasi internal terkait penyanderaan ini. Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengantongi latar belakang penculik dan lokasi terakhir keberadaan mereka dari hasil koordinasi antar negara. Tim Liputan Metro TV